Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Ark Wone Kuni merupakan ark yang ditunggu-tunggu oleh para fans One Piece Bahkan Eiichiro Oda sebagai mangaka saja menunggu dalam waktu yang lama Untuk menggambar cerita Ark Wone Kuni Ya, memang khusus Ark Wone Kuni ini Sebelum Ark Wone Kuni dimunculkan Eiichiro Oda sudah menggembar-gemborkan seberapa megahnya cerita Wone Kuni Belum lagi, Ark Wone Kuni tambah menakjubkan ketika kita mendapatkan fakta Bahwa orang yang bisa mengukir ponegulip berasal dari daerah Wone Kuni Yakni dari klan Kozuki Wone Kuni saat ini sedang dijajah oleh seorang bajak laut yang bernama Bajak Laut Kaido Sehingga kali ini, hal yang ingin kami bicarakan adalah Alasan kenapa Kaido harus mati dalam serial ini Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP Tanpa wasabasi lagi Langsung saja Mari kita mulai Monkey di Luffy merupakan karakter utama dalam manga ini Ia memiliki kekuatan buah setan karet Bercita-cita untuk menjadi raja bajak laut Sudah banyak perjalanan yang Luffy lewati Sudah banyak pulau yang Luffy kunjungi Dan tentunya sudah banyak musuh yang Luffy hajar Namun tidak ada satupun dari mereka yang Luffy bunuh Dalam sebuah wawancara Ada pembaca yang bertanya Mengapa Luffy tidak membunuh musuhnya Dan Eiichiro Oda pun menjawab Di masa yang sekarang Manusia hidup dengan keyakinan mereka Dan mereka rela mempertaruhkan nyawanya Demi mempertahankan itu Luffy menghancurkan keyakinan atau mimpi mereka Bagi mereka mengalami kekalahan sama buruknya Dengan menghadapi kematian Membunuh tubuh mereka tidak penting Saya merasa sebagai bajak laut Luffy dan musuh-musuhnya lebih mementingkan kemenangan Dan kekalahan daripada peduli pada hidup mereka Ya itulah yang Eiichiro Oda katakan Singkatnya Luffy lebih memilih untuk menghancurkan mimpi musuhnya Dibanding membunuh musuhnya Dan sekarang Arkonokuni sedang berjalan Luffy saat ini menghadapi Yonko Kaido Pertanyaannya adalah Apakah Luffy akan membunuh Kaido? Jika ditarik dari perkataan Kaido di awal kemunculannya Kaido memiliki impian untuk bisa mati Ya diperkenalan karakternya yang sangat menggambarkan Bahwa Kaido superior itu Kaido berkeinginan untuk bisa mati Sehingga logikanya Luffy tidak akan memenuhi impian Kaido yang berkeinginan mati Maka Luffy tidak akan membunuh Kaido Tapi apakah benar begitu? Coba kita teliti lebih dalam Kaido adalah seorang bajak laut veteran Ia adalah mantan dari anggota bajak laut rocks Satu kapal dengan Shirohige Big Mom, Siki dan banyak bajak laut hebat lainnya Dan setelah Arkonokuni berjalan lebih lama Kita bisa mengenal sosok Kaido lebih dalam juga Sebetulnya mimpi Kaido tidak sesimpel ingin mati Akhir-akhir ini Khususnya di perang Onigashima Kita bisa melihat Bahwa Kaido memiliki mimpi yang sama Seperti pada para bajak laut umumnya Kaido pernah berkata Bahwa ia mengincar senjata kuno Kaido pernah bermimpi Bahwa ia ingin menciptakan perang terbesar di dunia Kaido pernah bermimpi Bahwa ia ingin menjadi raja bajak laut Dan menemukan One Piece Ya sudah ada 4 poin disini Lalu Kaido juga memiliki mimpi Untuk memiliki pasukan hewan buas Yang karena itulah Ia sampai-sampai memesan buah Setan Smile Ya 5 poin totalnya Lalu Kaido banyak melakukan ini dan itu Demi memperkuat bajak lautnya Tujuannya untuk apa? Untuk meraih mimpinya Untuk meraih tujuannya sebagai seorang bajak laut Sekarang kami pikir Luffy juga melakukan hal yang sama pada Kaido Seperti apa yang dilakukan oleh Luffy pada vilain-vilain sebelumnya Yakni hanya mengalahkan musuhnya Dan tidak membunuh musuhnya Tapi untuk seukuran Kaido Apakah kita bisa membiarkannya hidup begitu saja? Mari kita lihat kembali Debut pertama Kaido dalam cerita ini Tepatnya pada One Piece chapter 795 Di sana sang narator bercerita bahwa Yang kuat hidup dan yang lemah mati Itulah aturan dunia ini Dia telah mengalami kekalahan sebagai bajak laut sebanyak 7 kali Ditangkap oleh angkatan laut atau kapal musuh sebanyak 18 kali Dia telah tersiksa lagi dan lagi Dan hidup sebagai tawanan Dia telah dinyatakan mati sebanyak 40 kali Ketika dia digantung talinya putus Ketika dia dipenggal Alat pemotongnya hancur Ketika ditusuk Tombaknya rusak Dia menenggelamkan 9 kapal penjara yang berbeda Artinya tidak ada satupun orang yang bisa membunuh dia Hobi dia adalah bunuh diri Dan namanya adalah Hyakuju no Kaido Sekarang kita sudah tahu bahwa di chapter 795 Kita melihat Kaido sebagai sosok yang gila-gilaan Mari kita pikirkan ini Jika Mankidi Luffy hanya mengalahkan Kaido Apakah ada orang di dunia ini yang bisa menjamin bahwa Kaido tidak akan membuat ulah lagi? Apakah ada orang di dunia ini yang bisa menjamin bahwa Kaido tidak akan membuat ulah lagi? Tidak akan mengganggu Wonokuni Apakah ada orang yang bisa menjamin bahwa Kaido tidak akan mengganggu dunia ini lagi? Kaido telah di kalahkan 7 kali Dan ditangkap sebanyak 18 kali Ia juga telah diberi hukuman mati sebanyak 40 kali Namun ia tetap bebas Ia tetap bisa berkeliaran Dan semakin ia berkeliaran Ia semakin menjadi-jadi Kaido adalah karakter yang tidak bisa diperlakukan Seperti vilain-vilain sebelumnya Vilain-vilain sebelumnya memang tidak dibunuh oleh Luffy Namun kebanyakan mereka langsung ditangkap oleh angkatan laut Mereka dijebloskan ke dalam penjara Impeldone Dan dari pernyataan chapter 775 Bahwa Kaido telah menenggelamkan kapal penjara sebanyak 9 kali Kami tidak yakin Kaido bisa ditahan di Impeldone dan tidak kemana-mana Maksud kami Kaido bukanlah Mr. Tree Kaido bukanlah Krokodil Kaido bukanlah Doflamingo Kaido bukanlah bagi si badut Dan Kaido bukanlah portgas di es Kaido adalah salah satu Yonko dengan gelar sebagai makhluk terkuat di dunia Teman Kaido Yakni Kinji Shino Shiki Memiliki kemampuan yang luar biasa Ia memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan setengah Marineford sendirian Padahal waktu itu Shiki ditangani oleh dua legenda angkatan laut Yakni Sengoku dan Gap Tapi ia masih bisa berbuat semengerikan itu Lalu apa yang terjadi ketika orang sekuat ini ditahan di tahanan Impeldone Ia bisa melarikan diri Shiki dicatat sebagai orang pertama di dunia ini Yang bisa melarikan diri dari penjara paling sulit kabur Impeldone Dan apa yang terjadi ketika ia melarikan diri Pada One Piece Chapter 0 Shiki bercerita pada Shirohige Bahwa ia berencanakan sesuatu Dan akan menunjukkan teror bajak laut yang sebenarnya Dan respon Shirohige disini adalah Jadi kau berencanakan sesuatu lagi Belum lagi ada respon releg Releg juga ketika membaca berita kaburnya Shiki dari penjara itu berkata Jadi apa yang akan kau lakukan kali ini Shiki Sehingga kesimpulannya Untuk kasus Kaido Protagonis tidak bisa menggunakan cara yang sama Seperti ketika dulu Luffy mengatasi musuh-musuhnya Orang-orang seperti Kaido maupun Shiki Dengan kemampuan yang mereka miliki itu Mereka masih memiliki kemungkinan yang besar Untuk melakukan aksi kejahatan pada dunia Dan aksi kejahatan yang bisa mereka perbuat Tidak main-main Ya sebetulnya Kaido bisa dibiarkan tetap hidup Asalkan Kaido tobat dan menjadi aliansi Luffy Tapi ya apakah hal itu akan terjadi Maksud kami Kaido saja berkata pada Ginemon Bahwa aliansi dengan bajak laut akan berujung pada pengkhianatan Perkataan Kaido benar-benar tidak memberikan ruang Untuk saling percaya pada rekan aliansi Ya mungkin kami akan menceritakan informasi Tentang adakah kemungkinan bagi Kaido Untuk bergabung ke dalam aliansi Mankini Luffy Kemudian mungkin ada nakama yang bertanya Min jika begitu apakah Luffy benar-benar akan membunuh musuhnya kali ini Haha untuk menjawab pertanyaan itu Kami akan menjawabnya pada lain video Untuk video ini kami hanya menaruh premis Tentang alasan kenapa membiarkan Kaido hidup Adalah sebuah malapetaka yang benar-benar besar Dan membunuh karakter bisa saja bukan Luffy yang melakukannya Tapi orang lain Ya tunggu saja pembahasan selanjutnya Tentang siapakah sosok karakter yang sekiranya bisa membunuh Kaido Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua Atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah Jadi kami diskus OPE dan terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!